Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar seluruh pipipongan semuanya ketemu lagi dengan saya Ardhika Denizwara di dalam channel YouTube saya Ardhika Denizwara Hobbys semoga seluruh pipipongan semuanya dalam keadaan sehat wa alafiat Allah subhan wa ta'ala berikan nikmat sehat nikmat iman ya karena kedua nikmat itu merupakan nikmat-nikmat yang sangat berharga untuk kita semua apalagi saudara-saudara kita ya udah sudah sebulan ini merasakan penderitaan ya akibat kaum yang sangat dolim ya saudara-saudara kita di Palestina banyak dari saudara-saudara kita berguguran di sana baik yang dewasa maupun yang anak-anak bahkan bayi-bayi pun banyak yang berguguran ya semoga-semoga saja oleh subhan wa ta'ala menguatkan saudara-saudara kita di Palestina sana Alhamdulillah sederhana semuanya Insya Allah pada konten kali ini ya pada video kali ini akan sama-sama kita buat review lagi ya konten review terkait satu brand yang sangat baru brand dari Korea ya brand dari Korea teknologinya dari Korea ya bahan-bahannya pun juga digunakannya ini hampir sebelas-sebelas dengan siom ya guys Ben apakah itu yaitu brand nih keren kan namanya ya ya ini kalau dibalik nih nih tulisan dari sini ya tulisan dari sini X I double L A sila ya jadi brand terbarunya itu adalah brand sila ya kebetulan distributornya atau pemasok brand ini adalah Aurora sport guys ya distributor Tunggal Andro ya jadi bos rusil ini atau Aurora sport ini memasukkan brand brand baru ini ya brand baru ini ke pasar Indonesia ke pasar Indonesia ini apa sih guys ini adalah sebuah kayu ya sebuah kayu yang dimana saya lihat ini bisa menjadi substitusi atau penggantinya kayu butterfly seri amultad ZLC ZLC plak kalau saya bilang ini lebih worth it dengan harga yang lebih murah tentunya guys ya udah nggak usah lama-lama kita langsung review saja monggo disimak apa aja yang menjadi keunggulannya stay tune terus Oke ini dia boxnya seperti ini ya Hai eh kebalik tulisannya seperti ini ya sila ya ini bagian bawahnya nih ya nama serinya atau produknya yaitu Onyx ZLC dia outernya menggunakan Hinoki guys makanya saya bilang tadi seperti amutad ZLC lainnya kosong ya guys nih masih kosongan ya belum ada review detail bahasa-bahasa yang lainnya belum ada jadi ini boxnya seperti ini aja ya ini dia bentuknya guys ya keren kan kayu ini udah sudah saya test drive ya jatohnya ini kayu second ya guys jatohnya sudah terpakai tapi kita langsung review ya karena ini ini kayu sampel ya aneh test drive-nya dengan karet ini nih ya Android K9 Turbo sama XR Deep untuk sisi backhandnya ini untuk sisi forehandnya ya top temen-temen bisa lihat test drive-nya ya video test drive-nya ini dia guys ya sekilas penampakannya kerapihannya oke halus sekali nih guys dan sablonannya juga oke banget nih ya dan penggunaan kayu Hinoki nya ini juga oke banget pemakian apa namanya pemilihan daripada kayu Hinoki nya ini bagus banget nah bukannya aneh ngerendahin ya guys ada sedikit apa sih namanya rasa kecewa aneh eh kepada salah satu band yang besar yang sudah besar ya itu butterfly ya jadi band apa namanya produk-produknya butterfly itu banyak penggunaan atau pemilihan kayu Hinoki nya yang niliskan untuk splinter guys kejadian di kayu primoraknya temen saya ya teman aneh itu ini ditekan gini aja nih apa namanya ditekan begini itu kayak empuk banget guys ya jadi kayunya yang digunakan itu Hinoki nya Hinoki yang masih muda banget warnanya pun jadi warnanya pun putih ya guys kalau ini kan mending ya agak coklat ya mungkin bisa-bisa kelihatan sama temen-temen tuh ya kan ini aneh tekan juga masih kuat nih tapi kalau yang kemarin aneh tekan dikit aja berbekas langsung berbekas kuku ya tuh jadi ada penurunan dari segi kualitas sih sebenarnya bukan kualitas produksi ya tapi kualitas bahan yang dipakai mungkin ya bisa jadi karena di Jepang kayu Hinoki nya udah berkurang kali ya yang tua-tua hahaha jadi kayak gitu guys ya nih bentuknya sekiranya seperti ini nah ini untuk sisi backhandnya sisi belakang sisi depannya Onyx ZLC ini untuk bawahnya nih guys ya sila taknya warnanya kayak gold gitu ya emas 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 keemasan ya tuh sisi belakangnya untuk listnya seperti ini modelnya dan dimensi handle-nya guys dimensi handle-nya ini plak dengan bisa dikatakan sama dengan nggak sama sih mirip ya ada perbedaan dimensi ya walaupun kecil ini sama dengan amutat ya guys bentuknya handle-nya ini bentuknya handle-nya amutat jadi digenggam nih nyaman banget ini ya Aneh udah coba gitu guys nih ya ya tulisan bagian depannya ya Hai seperti ini Hai nah terus komposisinya apa aja komposisinya plek sama dengan amutat ya guys dia ketebalan kayunya ini 7 mili ya ketebalan ketebalan kayunya ini 7 mili ya guys tuh ya sekitar 7 mili ya ketebalan kayunya kemudian kemudian apa namanya playwood-nya dia outernya menggunakan Hinoki ya dia 5 playwood 5 playwood outernya menggunakan Hinoki ya kita langsung di sini aja nih nih Hinoki ya menggunakan Hinoki saya zoom dulu ya biar enak guys biar enak guys ini dia ya menggunakan Hinoki kemudian Zilon Carbon kemudian dia kiri kemudian Hinoki Zilon Carbon lagi kemudian Hinoki guys nih tebalnya segini nih ya 7 mili ya 5 playwood ya jadi dua komposisnya ya jadi dua komposisnya ya ini dia ya ini dia Hinoki Zilon Carbon kemudian Zilon Carbon kemudian dia Hinoki ya jadi ada dua ada lima playwood ya guys nah sekilas reviewnya karena aneh sudah coba ya karena aneh sudah coba dia ini 11-12 dengan amurtad bisa dikatakan mirip banget lah 11 lah ya kan 11-11 tapi ini lebih solid guys ya Hai Onyx ya sila Onyx DLC ini lebih solid nih dia lebih lebih enggak nahan ya kalau amurtad yang seri-seri yang terbaru itu rasanya agak nahan atau ngepok-ngepok nah kalau ini lebih solid nah bisa teman-teman dengerin suaranya garingan guys lebih garing ya lebih garing tuh jadi kalau pecinta amultad yang harga yang harganya mahal ya udah sampai hampir ketiga juta ya hampir ketiga juta ini harganya under 2 juta guys ya harganya under 2 juta pokoknya worth it lah ini juga ah sila juga mengeluarkan yang seri karbonnya ya gitu jatuhnya ya kalau seri karbon itu kayak ping mora kayak slider gitu guys cuman komposisinya sama sama dengan yang ZLC cuman karbonnya dia ah eh karbon iya kompositnya dia menggunakan karbon kalau sila menggunakan ZLC gitu guys di harga dua under 2 juta ya ini worth it lah 2 juta atau ya pokoknya kurang dan lebih 2 juta karena presisnya saya belum dapet ya ini dia kita timbang berat ya guys kisaran berapa ya nol ya oh sekitar 89 gram tuh termasuk ringan kan guys ya 89 90 gram guys oke kisaran segitu tuh beratnya tuh mantap kan nih ya kan onyx ZLC ya sila onyx ZLC made in nya nih lihat disini ada kan made in korea jadi kalau udah negaranya korea kualitas produknya terjamin guys gitu paling seperti itu ya guys video review ya review detail terkait kayunya ya yang dibahas paling cuman bisa itu aja ya dari komposisi kayu ya head size nya ini regulernya butterfly ya 157 atau 150 dimensi handle nya bentuknya sama kayak amutat tapi ini kayaknya lebih kecil dikit ya digenggam masih nyaman ya kan ketebalan kayunya 7 mili ya kan feel nya karakternya udah hanya bilang ya mirip dengan amutat ZLC tapi ini lebih solid guys ya ini lebih solid jadi teman-teman layak untuk coba ya penggemar amutat nih ya harganya harganya sekitar 2 juta ya lebih atau kurang ya teman-teman ya teman-teman daripada beli amutat ya daripada beli amutat teman-teman bisa sisanya atau margin anggarannya bisa buat beli karet energi 1 ya kan dah pokoknya lengkap dah ya bukan kaleng-kaleng lagi nih produk ya siap membumi ya siap membumi ya istilahnya siap bersaing dengan brand sebelah ya kan tetangganya ya negaranya ya gitu guys oke gitu dulu ya review kita atau video konten review kita kali ini semoga manfaat untuk teman-teman semuanya dalam menentukan senjata yang terbaik untuk meningkatkan kualitas permainannya ya gitu akhir kata saya ucapkan terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo tenis meja indonesia mantap 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih